Surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Mentan menyerahkan surat pengunduran diri ditemani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Syarul pun menyatakan ingin bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Datang meminta waktu bawa Presiden dan diberi kesempatan melalui Mensek Nek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Pasca pengunduran diri Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo, Mensek Nek menyebut belum ada arahan dari Presiden terkait siapa yang akan menggantikan posisi Mentan. Mensek Nek Pratikno memastikan akan segera melaporkan surat yang diterima kepada Presiden Jokowi. Tentu saja karena sudah mengundurkan diri akan diterbitkan ke Presiden Pemberintian dan tentu saja kita harus mencari orang yang melaksanakan tugas sebagai Menteri Pertanian. Menteri Pertanian akan di NLW Men dulu Pak? Nanti dulu kan itu nanti keputusan Bapak Presiden ya. Katanya PDIP bakal mengisi kursi Mentan itu gimana Pak? Oh kita kan Pak Andung ini kan surat aja baru kita terima tentu saja saya akan melaporkan dulu ke Pak Presiden nanti tindak lanjutnya kami kabarkan segera. Sementara itu Wakil Presiden Maruf Amin memastikan kasus Mentan Syahrul Yassin Limpo tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Pertanian. Maruf menyebut semua program di Kementerian Pertanian tetap berjalan meski menterinya tersangka. Maruf menyebut semua sudah terprogram dengan baik dan juga ada Wakil Menteri Pertanian menurut saya ya ada gubernur di daerah yang sudah siap juga kemudian ada dirjen-dirjen teknis sudah siap menurut saya program pertanian tidak akan terganggu.